Intro Halo semuanya, balik lagi sama aku, Mentas Pada dua pertemuan sebelumnya, kita udah membahas aktivitas fisik dan pola makan nih teman-teman semua Kali ini kita akan membahas hubungan aktivitas fisik dan pola makan terhadap obesitas Akibat ketidakseimbangannya aktivitas fisik dengan pola makan dapat menyebabkan obesitas Hal ini disebabkan oleh asupan energi atau makanan yang lebih tinggi daripada energi yang dikeluarkan Asupan energi tinggi ini terjadi akibat mengkonsumsi makanan yang memiliki sumber energi dan lemak tinggi Sedangkan pengeluaran energi rendah terjadi akibat kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup yang santai Selanjutnya, apabila diantara aktivitas fisik dan pola makan seimbang Dapat mencegah dari terjadinya kejadian obesitas Dan terhindar dari penyakit-penyakit lainnya yang sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya Jadi, udah pada tau kan seberapa pentingnya aktivitas fisik dan pola makan seimbang? Yuk, menjalankan aktivitas fisik dan pola makan seimbang sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Agar terhindar dari terjadinya kejadian obesitas dan terjadinya resiko-resiko penyakit lainnya Jangan lupa buat kasih tau orang-orang terdekat kalian ya Semoga apa yang udah aku sampaikan pada ketiga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Terima kasih semuanya, sampai jumpa Selamat menikmati